Warga Jalan Pong Simpin, Kelurahan Mungkajang, Kota Palopo digegerkan dengan penemuan mayat di salah satu rumah warga pada Minggu 23 Juni 2024 malam. Salah satu kerabat korban mengatakan korban AM 21 tahun ditemukan dalam tengkurap di atas kasur, dengan kondisi badan yang sudah lebam dan kaku. Korban juga dikenal sebagai anak yang pendiam dan jarang keluar kamar. Kerabat korban mengaku terakhir kali bertemu saat korban pulang ke rumah pukul 2.00 dini hari dalam kondisi sehat. Makin SK di bawah, karena begitu juga tidak ada di mana-mana saja anaknya. Ya keluar darah, kan pas di, pertama kan tidak boleh dibalik, pas teman-teman penindakan dibatuh antara balik, hidungnya dari kena menahan sakit tuh, mukaannya jadi begitu. Kalau sebelumnya tuh masih keluar, masih keluar main, sekitar jam 2 atau antara 2.00 sebuah atau 3.00 sebuah itu pulang dari keluar main, eh keluar dari luar tuh pulang ke rumah, itu terakhir saya lihat tuh anak. Tapi dalam keadaan sehat jika? Keadaan sehat, dalam keadaan sehat. Masih sempat di kemarin kemarin malam, masih sempat makan sama umum di bawah, masih sempat juga bikin ais di bawah. Menurut Kasihumas Polres Palopo AKP Supriyadi, korban merupakan mahasiswa di salah satu universitas di kota Palopo, warga desa Bantilang, kecamatan Tawuti, Kabupaten Luwuk Timur. Jenasahnya pertama kali ditemukan Nurhani Kaban, 57 tahun. Saat itu Nurhani ditelepon orang tua korban untuk membangunkan anaknya. Sebab orang tua korban beberapa kali menghubunginya, namun tak diangkat. Nurhani pun berinisiatif memaksa masuk dengan mendorong pintu kamar korban. Setelah berhasil masuk, dirinya melihat posisi korban sudah dalam keadaan tertelungkup di atas kasur. Ketika memegang tangan korban, ia mendapati tangan tersebut sudah dingin dan kaku. Saksi lalu menghubungi orang tua korban melalui telepon dengan disertai teriakan histeris. Teriakan saksi mengagetkan penghuni rumah yang berada di lantai bawah. Mereka lalu menuju ke lantai dua untuk melihat situasi dan mendapati korban yang sudah tidak bernyawa. Polisi yang mendapatkan laporan langsung menuju ke lokasi kejadian. Petugas kemudian melakukan identifikasi dan memeriksa mayat. Hasilnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saksi yang pertama melihat korban, di mana sebelumnya orang tua korban sempat menelpon. Menelpon ke korban, beberapa kali ditelpon, tidak ada reaksi, tidak ada jawaban. Sehingga orang tua korban menelpon salah satu kerabatnya. Nah setelah ditelpon itu saksi, maka dicekla itu korban ke tempat atau kamarnya. Nah di mana saat itu tidak ada jawaban reaksi. Sehingga dilakukan upaya paksa untuk mendobrak pintunya. Ternyata korban sudah ditemukan dalam keadaan terlengkup, sudah kaku. Jenasah korban lalu dibawa ke RSUD Palemai Tandi. Pihak keluarga juga menolak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Pihak keluarga pun langsung membawa jenazah korban ke kampung halamannya. Putri Carlina mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Jangan lupa 2.5 dari kotaNDu. Terima kasih.